PDI Perjuangan sudah dan ikut mengawal program-program Presiden Jokowi karena program Presiden Jokowi adalah program PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut jika PDI Perjuangan telah berhasil mengantar kader terbaiknya yakni Jokowi Dodo sebagai Presiden RI selama dua periode. Puan menyebut jika program Jokowi sebagai Presiden merupakan program PDI Perjuangan sehingga ingin meneruskan program Jokowi melalui bakal calon Presiden yang PDI Perjuangan Usung, Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Puan juga menyebut jika Presiden Jokowi Dodo merupakan kader kesayangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Apalagi kecintaan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada kader terbaiknya yaitu Presiden Jokowi. Kecintaannya tidak akan pernah luntur, layaknya seorang ibu pada anaknya, kasih ibu sepanjang masa. Sementara bakal calon Presiden Ganjar Pranowo yang memberikan semangat kepada para kader PDI menegaskan jika dirinya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus kembali memimpin bangsa Indonesia Jangan sampai pedot oyot atau tercerabut dari akarnya. Jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Sebelum melaksanakan apel siaga kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga mengingatkan kadernya untuk menjaga kandang banteng di Jawa Tengah. Mega menegaskan jika Jateng menjadi pelopor kemenangan di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV